Al-Fatihah Kepada seluruh warga Nahdlatul Watan Pada khususnya kaum muslimin-muslimat dan seluruh warga negara Republik Indonesia Mari kita semua berdiam diri di rumah Mari kita semua tetap berada di rumah Ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, di rumah saja lebih baik Kenapa lebih baik? Dengan adanya wabah virus corona Dengan kita tetap berada di rumah lebih baik Seperti dikatakan dalam hadis Seseorang akan benar-benar dikatakan seorang mu'min Kalau orang tersebut bisa menyayangi saudaranya Sebagai bana menyayangi diri sendiri Kita menyayangi diri kita Kita sakit cepat minum obat Begitu juga kita harus menyayangi saudara kita Sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri Mari kita sayangi saudara-saudara kita Yang lagi bekerja Yang menjadi garda terdepan Di semua rumah sakit Yang sedang berjuang untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit Tidak menutup kemungkinan Mereka juga bisa sakit Mereka lelah Mereka letih Mereka sangat lesu Untuk terus menjaga Untuk berjuang Untuk saudara-saudara kita yang sakit Agar sehat Untuk itu Biar kita meringankan Beban mereka Mari Kita sebagai Orang yang sehat Yang berada di rumah Yang masih Energic Kita diam di rumah Berkumpul bersama keluarga Ibadah bersama keluarga Kita mendekatkan diri bersama keluarga Dan yang terpenting adalah Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta Ya Mari kita di rumah saja Kita beribadah selama bulan suci Ramadan Solat terawih di rumah Sesuai dengan himbauan Dari pemerintah Dan dari MUI Ya Saya sebagai kota umum Pusat besar nah Diatulah Tuhan Mengajak kita semua Untuk tetap taat Kepada aturan pemerintah Atiullah Wa atiur rasul Wa ulil amri minkum Cuma itu Pesan Dan himbauan dari saya Sebagai ketua umum Pusat besar nah Diatulah Tuhan Sebagai warga negara Republik Indonesia Yang saya Sangat mencintai Tanah air saya tercinta Karena disinilah Saya lahir Di negara Kesatuan Republik Indonesia Allahul muwafiq Wal hadhi La sabili rosat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya